selamat menikmati 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 hadis yang pertama yaitu tentang tentang niat diulangi lagi kemarin sudah dijelaskan ya dijelaskan tentang niat anda baca dulu anda baca dulu hadisnya selamat menikmati selamat menikmati adisbah al-bukhari al-ju'fi atau yang biasa kita kenal dengan imam imam bukhari imam al-bukhari jadi nama beliau nama nama imam al-bukhari itu siapa? muham muhammad nama asli imam bukhari itu muhammad kenapa kau disebutkan Abu Abdillah karena punya anak namanya Abdil Abdillah jadi anaknya imam bukhari itu namanya Abdillah ya wa abul hussein muslim ibn al-hajjaj bin muslim al-gushairi an-naisaburi fi suhaihaihima alladzainihuma asuhul kutubil musunnafah yang kedua yaitu yang biasa kita kenal dengan imam muslim imam muslim beliau disana ditulis wa abul hussein berarti imam muslim ini punya anak namanya hussein kita masuk hadis yang pertama ulangi lagi ya hadis yang pertama innamal a'malu bin niat hanya saja amal-amal suatu amal bin niat tergantung dengan niatnya dan hanya hanya saja disiap di setiap suatu perkara itu tergantung dengan apa yang dia dia niati maka barang siapa siapa orang yang berhijrah berpindah dengan niat karena Allah dan rasulnya maka hijrahnya maka hijrahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi salam wa mangkanat hijratuhu li dunya yusibuha dan siapa orang yang berhijrah berpindah dengan niatan karena dunia yang dia tuju atau awimuratin yang kihuhuha atau karena seorang perempuan atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi ya fa hijratuh ilama hajarah hajarah ilaihi maka orang tersebut mendapatkan apa yang dia niati innamal a'malu bin niat berarti kan innamal a'malu bin niat sungguh hanya saja setiap amal amal-amal itu tergantung dengan niatnya maksudnya apa dikatakan maksudnya disana amal-amal kesahan amal keabsahan suatu amal itu tergantung niatnya ketika suatu amal yang dilakukan suatu perbuatan yang dilakukan suatu ibadah dilakukan tanpa dibarengi dengan niat maka perbuatan tersebut tidak dihitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya contoh perhatikan Anies contoh seperti apa sholat sholat ketika sholat kita melaksana ketika kita melaksanakan sholat tapi tidak dibarengi dengan sholat tersebut niat maka sholat yang kita lakukan tidak tidak sah ya atau wuduk wuduk ketika wuduk sebelum sholat tapi tidak dibarengi dengan niat maka wuduk yang kita laksanakan tidak tidak sah ya itu yang dimaksud niat suatu amal yang menjadi keabsahan suatu perbuatan ya disana menggunakan kata innama innama itu maksudnya niat bermakna tidak semua amal tidak semua amal ibadah amal perbuatan itu menjadi sah karena disebabkan niat kalau tadi kita contohkan seperti sholat wuduk puasa itu harus dengan niat kalau tidak niat maka ibadahnya tidak jangan ngomong sendiri ku tapi ada juga amal 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 perbuatan atau ibadah yang walaupun tidak dibarengi dengan niat maka amal tersebut tetap sah seperti sudah kita contohkan minggu yang lalu seperti apa membaca Al-Quran walaupun tidak dibarengi dengan niat bacaan Al-Quran yang kita baca tetap tetap dianggap ibadah tetap mendapatkan pahala walaupun tidak niat atau membaca sholawat sholawat walaupun tidak berniat membaca sholawat maka sholawatnya tetap dihitung ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala faham ya jadi inama di sana bermakna tidak semua tidak semua amal itu menjadi sah disebabkan niat faham ya dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati terkadang ibadah itu ibadah yang kita lakukan sesungguhnya yang dihitung yang dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan ibadah dohirnya kita katakan usai perhatikan terkadang ibadah yang kita lakukan dihitung ibadah di sisi Allah itu bukan dilihat dari dohir dohirnya kadang ada orang sholat orang sholat sholat sunnah atau lebih gampangnya di sini sholat duha sholat ishroq sholat dohirnya sholat dohirnya sholat dan di mulutnya juga berniat sholli sunnatat duha lillahi ta'ala di mulutnya tapi kadang yang dihitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan dari dohirnya tapi dari hati dari hatinya kadang dohirnya sholat sholat duha tapi di hatinya apa niat biar apa niat biar tidak dimarahi sama ustadznya ya itu salah gak boleh ketika disuruh sholat sholat sunnah duha niat karena Allah subhanahu wa ta'ala jangan niat yang lain paham ya niat sholat biar dilihat sama calon mertua ya biar diambil mantu jangan paham ya jadi niat niatkan karena Allah karena ilahi ta'ala maka yang dihitung dari hatinya bukan dari dohirnya walaupun dohirnya sholat tapi tidak dihitung sholat dari Allah subhanahu wa ta'ala paham ya niat puasa kenapa kok puasa anusat biar kurus niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala atau ibadah-ibadah yang lain paham ya dan barang siapa siapa orang yang berhijrah berpindah ilahi rasuli dengan niat karena Allah dan rasulnya maka hijrah maka hijrahnya tersebut dihitung karena niat berpindah karena Allah dan rasulnya paham ya intinya seseorang akan dihitung tergantung dengan niatnya dan juga diperhatikan niat itu niat itu tempatnya dimana di hati niatnya di hati tapi kok kalau udu anak-anak biasanya niat di mulut gimana itu dihukumi sunnah jadi antum kalau udu atau sholat jangan hanya cukup niat di mulut tapi ketika takbiratul ikram tidak diberangi niat di dalam dalam hati maka sholatnya ada sah walaupun sudah niat di di mulut faham ya karena hakikatnya niat itu di dalam dalam hati faham ya sementara niat di mulut itu hanya sun sunnah untuk membantu niat di dalam dalam hati ya wa mangkainat hijratuh li dunya yusibuha awimruatin yang kihauha dan barang siapa siapa orang yang berhijrah karena dunia dirija karena dunia atau karena perempuan seorang wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya dia tergantung apa yang dia niati dan sebaliknya kalau antum berhijrah berpindah atau gampangnya antum mondok mondok di balu sidik tapi niatnya salah ini kesini ngapain anusat di banat ada satu orang yang anak kecer itu niatnya yang salah faham ya musofa jauh-jauh dari rumahnya mana musofa mana daerahnya pangkal pinang tanjung pinang jauh-jauh dari rumah ke banyu wangi tapi niatnya salah niat mau ada harimnya yang disukai sama musofa ya maka walaupun jauh dari tanjung pinang atau sudah jauh berapa kilo naik pesawat tetap yang dihitung dari niat dari niatnya dari niatnya paham ya dan niat itu niat menurut fukoha para ahli figi itu harus berbarengan dengan pekerjaannya harus berbarengan dengan pekerjaan seperti sholat sholat terus utuk seperti sholat harus berbarengan dengan rukun yang pertama rukun setelahnya niat apa takbir sholatul hukiratul lihram niat takbir sekaligus bareng dengan dengan niat atau utuk bersamaan dengan membasu muka dalam hati dibarengi dengan dengan niat paham ya itu niat dan niat ini dikatakan niat ini apa niatul mu'min khairun min amalih niatul mu'min khairun min amalih niatnya seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya niatnya seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya maksudnya apa maksudnya suatu amal suatu amal yang dilakukan tanpa niat itu masih lebih baik daripada orang suatu amal suatu amal yang tidak dibarengi dengan niat itu lebih buruk lebih baik daripada seorang yang sudah niat betul-betul tapi tidak kesampaian paham ya anak sudah niat ini 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 tapi tidak kesampaian itu masih lebih baik daripada orang sholat satu malam dari habis isa sampai subuh sholat tapi tidak niat percuma sholatnya masih lebih baik orang yang sudah niat betul-betul tapi tidak kesampaian karena nanti kalau punya uang mau mau sodakoh sama anak sapondok mau dipilih no apa geprek tapi tidak kesampaian kapan kirimannya tidak kiriman-kiriman maka itu sudah dihitung pahala niatnya dihitung pahala niat paham ya itu keajaiban niat jadi dan juga kadang ada satu amal yang bisa diniati oleh banyak banyak niat kayak antum antum datang ke masjid niatnya untuk apa iktikaf ya iktikaf satu yang kedua beribadah ya taklim ya kan niat solat jamaah tadi ya walaupun satu amal tapi diniati dengan banyak niat maka yang dihitung dari niat niatnya niatnya banyak tapi amalnya cuma satu atau solat sunnah solat sunnah ya yang biasa sama usad soleh disuruh niat solatnya satu tapi niatnya ya niatnya bisa tiga ya solat duha solat isyrok solat istighur maka yang didapat pahalanya apa pahalanya tiga paham ya itu keajaiban niat juga ada juga kelak di hari kiamat Allah akan berfiman kepada malaikat apa fiman Allah uktubu uktubu liabdi kaza wa kaza minal ajar wahai malaikat tulis tulis kepada hambaku ini amal ini dan itu aku akan ngasih dia pahala yang banyak ini Allah nyuruh kepada malaikat maka malaikat jawab wahai Tuhan kami orang ini tidak punya amal orang ini baru niat sementara saya lihat di catatan amalnya itu tidak ada jadi orang ini cuma niat saja belum melakukan amalnya maka Allah berkata maka Allah berfirman inna hunawa karena niat baiknya orang itu maka aku akan beri beri pahala ya jadi niat saja sudah dapat berpahala paham ya tapi ini bukan bukan dalil antum gak mau taklim ayo taklim yang penting kan niatnya Ustaz jangan ya ayo anu apa ikut baca erotip anak sudah niat dari kamar jangan ya tetap harus ikut kegiatan pondok khemtum wallahualam sawab al-fatihah siap audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle Terima kasih telah menonton!